Bila bersandar di atas kerusinya, Nabi beritahu kepada para sahabat Ya ashabi ala ukhbirukum biakbaril kabair Wahai sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kamu Dosa-dosa besar diantara dosa-dosa besar Bukankah Nabi kata Sibabul muslim fusuk waqitaluhu kufrun Mencaci maki orang Islam Fusuk, fasid Di antara dosa yang besar juga Ini berkataan dengan lidah Sebab itu tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah Dosa yang kita buat dengan Allah Itu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan dosa yang kita buat sama manusia Sebab itu ketika Nabi mengajar Di hadapan para sahabat Para sahabat pada ketika itu duduk mendengar dengan tekun nasihat Nabi SAW Nabi bersandar di atas kerusinya Bila bersandar di atas kerusinya Nabi beritahu kepada para sahabat Wahai sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kamu Dosa-dosa besar diantara dosa-dosa besar Dosa-dosa besar diantara dosa yang paling besar Apa dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar Sahabat kata Bala Ya Rasulullah Ya Wahai Rasulullah Nabi kata yang pertama Al-Ishraqubillah Syirik kepada Allah Mensyirikan Allah Ini dosa yang paling besar Yang tidak akan diampunkan oleh Allah Nabi masih steady, masih santai Al-Ishraqubillah Syirik kepada Allah Yang kedua Buat buruk derhaka kepada kedua orang tua Nabi masih santai Bila mau sebut yang ketiga ini Nabi terus begini Diangkat dia punya badan Menegakkan tulang belakangnya Tidak bersandar sudah dikerusi Nabi terus begini Tunjuk kepada para sahabat Yang ketiga apa kata Nabi Gaulazur, qaulazur, qaulazur Cakap bohong, saksi palsu, dusna, fitnah Semua yang berkaitan dengan lidah Semua yang berkaitan dengan lidah Nabi SAW ungkapkan Gaulazur perkataan yang buruk, perkataan yang keji Bila yang pertama Nabi kata relax Syirik kepada Allah Yang kedua Yang ketiga Nabi terus tegakkan Nabi tulang belakang Seolah-olah Apa namanya Dalam keadaan pesanan Nabi ini Tersangat penting Sampaikan sahabat Nabi itu kata apa Alangkah baiknya Kalau aku menenangkan Nabi Sebab aku tengok dia ini macam terlampau Apa namanya Marah sudah Menyebutkan perkataan Kaulazur, kaulazur, kaulazur Cakap bohong, dusta, fitnah, umpat dan sebagainya Sampai kata alangkah bagusnya Kalau aku menenangkan Nabi Sehingga dia tenang pada ketika itu Mana apa? Dosa yang dibuat oleh lidah ini tersangat besar Sebab itu Kata Nabi SAW Ada seorang sahabat Nabi bertanya Ya Rasulullah Apakah itu kunci syurga? Apa itu kuncinya syurga? Nabi terus ambil dia punya lidah Nabi buat begini Keluarkan lidahnya Nabi tekan Nabi kata Jaga benda ini betul-betul Inilah kunci syurga Jaga benda ini betul Betul-betul Kerana daripada sini Mampu menyebabkan seseorang itu Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!